Bismillahirrahmanirrahim Saya mulai videonya, mohon maaf lupa ibu Kalian ingat tidak, pernah ada masa anak-anak bermain bendera di taman Orang tua bekerja dan melakukan aktivitas normal seperti biasa Di kantor, di rumah, hang out di mall Namun tiba-tiba semua berubah Kepala Negara menyebutkan pemerintah pusat segera menerbitkan ujukan dan juga prosedur Terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan dikeluarkan melalui peraturan Menteri Kesehatan Pandemi menyerang dunia Sekolah tutup, anak-anak terpaksa belajar di rumah, begitu pun orang dewasa Hal ini berpengaruh besar ke kesehatan mental anak Kurun waktu 1-19 minggu pertama, 95% anak mengalami emosi negatif Takut, kurang bahagia, cemas, dan rasa kurang nyaman Anak-anak butuh bermain, bercanda, dan melakukan aktivitas bersama temannya Namun sayangnya, di saat yang bersamaan orang tua juga dihadapkan pada kecemasan Terutama dalam hal ekonomi yang sedang tidak stabil Kita butuh solusi untuk masalah ini Full House Sebuah aplikasi sewa mainan yang menghubungkan antara orang yang butuh mainan dengan orang yang ingin menyewakan mainannya Aplikasi ini menyediakan layanan sewa, titip sewa, titip jual, kelas edukasi, workshop parenting, dan permainan interaktif Kami menghubungkan antara pihak penyewa dan pihak yang memiliki mainan Dengan prinsip sharing ekonomi dan pelestarian lingkungan Dengan investasi awal sebesar Rp. 464 juta Pada tahun pertama, kita bisa membutuhkan pendapatan basic sebesar Rp. 788 juta Kami perkirakan bisnis ini bisa di-epe dalam waktu 7 bulan Dengan kelayakan investasi IRR di atas 100% Pendapatan utama berasal dari pendapatan sewa mainan, fee sewa mainan, serta penjualan produk Sedangkan pendapatan tambahan berasal dari kelas edukasi, workshop parenting, games interaktif, dan juga iklan Perahu kita memang berbeda, tapi kita berada di badai yang sama Tidak usah bertanya, kapan pandemi sirna? Memang papa tenang saja, tawaan anda biar kita yang menjaga Terima kasih Mbak Jonita Bantuannya mohon maaf Mohon maaf sekali, kami lanjutkan presentasi kami Jadi berikut videonya Suaranya ada gemes-gemes lucu gitu dari Ibu ini Nah terkait Clean canvas kami Seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Yang pertama akan saya bahas adalah dari problem seperti yang tadi sudah disampaikan di video Bahwa problemnya adalah memang karena pandemi yang membuat anak-anak di sekolah Tidak lagi bersekolah kembali, mayoritas waktunya di rumah Sehingga otomatis mereka akan lebih banyak exposure terhadap smartphone Dan lagi juga karena terlalu banyak smartphone Akhirnya anak-anak kurang bergerak Sehingga juga mempengaruhi tumbuh kembang anak Karena dia kurang gerakan fisik Kemampuan syaraf sensory dan motoriknya juga akan berpengaruh di situ Jadi lebih banyak ke banyak jempol aja Jadi permainan fisiknya masih kurang Dan satu lagi Karena sekarang ekonomi juga sedang sulit Banyak orang tua Walaupun ada juga banyak yang masih memiliki anggaran yang berlebih Tapi lebih banyak mayoritas orang tua anggarannya terbatas Yang tadinya bisa digunakan untuk membeli mainan Maka sekarang lebih banyak alokasinya ditujukan untuk keperluan pokok Dan selain itu banyak juga rumah yang tipenya kecil Sehingga mainan yang besar-besar itu yang membutuhkan aktivitas fisik Maka akan semakin membuat rumah sesak Dan semakin orang tua galau Anaknya juga cemas Tidak happy Akhirnya sama-sama tidak menyenangkan di rumah itu Nah solusinya adalah Jadi kami memiliki full house aplikasi Layanan platform anak berbasis aplikasi Yang mempertemukan orang-orang Yang memiliki mainan Kemudian itu untuk pengembangan kami Jadi pada awalnya memang kami akan menyediakan mainan terlebih dahulu Sebagai modal awal kami menyediakan mainan Beberapa mainan Kemudian yang kedua Karena ada tadi Mainan yang sudah tidak terpakai Anaknya sudah besar Umurnya sudah tidak sesuai dengan mainan yang dipunyai Rumahnya juga semakin terbatas Tempatnya untuk menyimpan Maka kami mempertemukan di platform tersebut Antara orang yang sudah memiliki mainan Tetapi tidak terpakai kembali dengan optimal Dan mempertemukan dengan orang yang membutuhkan mainan Nah disini orang tua yang memiliki mainan existing tersebut Akan mendapatkan sharing fee dari kami Kemudian selain itu juga Kami solusi bagi orang tua Yaitu orang tua yang menginginkan Sekarang sedang marak dengan pola hidup minimalis ya Bapak Ibu ya Jadi decluttering for happier life Semakin sedikit barang yang dimiliki Semakin happy kita berada di rumah Nah karena ini satu platform One stop service Jadi mulai dari pesan Kemudian harga Kemudian di dalam platform aplikasi itu Terdapat berapa range umurnya Berapa sewa bulanannya Dan juga kami lengkapi dengan harga retailer Sehingga orang tua bisa memperkirakan Apabila saya menyewa barang ini Dibandingkan dengan membeli Itu keuntungannya saya bisa menghemat anggaran berapa rupiah Nah disitu terlihat sekali Kemudian di dalam situ juga Karena kami sesuai dengan tagline kami Ini yang seperti di video tadi yaitu We share, we play, dan we learn Kami layanan aplikasi berbasis edukasi Sehingga di dalam setiap mainan itu akan kami berikan edukasi Bahwa fungsinya apa Apakah lebih ke pengembangan syaraf motorik Atau sensorik Atau kognitif anak Sehingga orang tua itu bisa terbantu Kira-kira mainan apa sih yang cocok dengan anak saya saat ini Nah kemudian untuk value prepositionnya Karena aplikasi ini sudah one stop service Maka kami membelikan lagi Melayanan lain terkait edukasi anak Yaitu kami memberikan Kelas parenting, edukasi, dan workshop Untuk tumbuh pembang anak Nah disitu kami kembali memperkuat Bahwa misi kita adalah edukasi Jadi tidak perlu bisnis saja Tetapi edukasi kepada orang tua Dan juga edukasi kepada anak Nah selain itu juga Di dalam value preposition kami Kami memberikan kampanye Kampanye yang pertama terkait bahwa Sebetulnya menyewa barang itu tidak memalukan Karena terkadang mungkin untuk customer dengan segmen tertentu Menyewa barang, mainan untuk anak-anak tercinta Itu agak sedikit mungkin menimbulkan sedikit rasa malu dan tidak nyaman Tapi disini kita mengkampanyekan bahwa Menyewakan barang, mainan untuk anak tercinta itu tidak memalukan Karena kita bisa switch kapanpun si anak ini sudah bosan dengan mainan yang ada Kita tidak perlu membeli Kemudian mainan yang kita sediakan juga update Begitu Jadi apapun yang ada di retailer New arrival yang ada di retailer Kami akan segera mengupdate Jadi orang tua tidak perlu Tidak perlu bingung dan risau Ah mainannya cuma itu-itu saja yang di aplikasi kita Tapi kita tetap update Dan juga karena salah satu sekarang Selain anak-anak yang banyak exposure terhadap smartphone Orang tua pun juga punya exposure terhadap smartphone yang sama Jadi misalnya mainan tertentu dengan kualitas yang baik dan harga yang di lapangan itu Para ibu-ibu, ibu-ibu muda yang sudah tahu range harganya berapa Itu pasti butuh untuk sharing Nah disitu kita menyediakan keperluan orang tua yang kebutuhan untuk sharing, posting di sosial media Untuk mainan-mainan yang update yang new arrival Nah kemudian unfair advantages Jadi kami memiliki unfair advantages ini Pemasanan kami bisa dilakukan selama 24 jam Layanan kami tidak perlu ada chat Bahkan dengan admin sama sekali tidak ada Jadi bisa sambil santai-santai di rumah Sambil tidur-tiduran bisa pesan Kemudian murah juga karena sistemnya sewa Terus bisa di dalam satu platform Itu menghubungkan beberapa segmen Beberapa orang yang membutuhkan dan yang memiliki mainan Seperti itu Dan juga selain itu juga Untuk orang tua yang ingin haus akan edukasi terhadap anaknya Terhadap permainan apa yang sekarang sedang Yang sedang anak-anak itu butuh Ataupun edukasi terkait parenting tumbuh kembang anak Nah kemudian kami juga memiliki unfair advantages Yaitu tentu saja bekerjasama dengan Indonesia Mall Sebagai platform rumah BUMN BRI Supaya pembelajaran bagi kami juga Karena kami termasuk yang baru dalam memasuki Bisnis berbasis aplikasi Nah unfair advantages yang lain yaitu Kami juga mendukung secara aktif Program kerja kementerian PPA Sebagai salah satu juga sarana publikasi Bagi program-program kerja kementerian PPA Dan UPTD setempat Karena di dalam kementerian PPA itu Ada fungsi terkait tumbuh kembang anak Nah disitu kami akan turut aktif Dan mempublikasikan program-program kementerian PPA Sedang berlanjut Nah kemudian Untuk customer segment Tentu saja customer segmentnya adalah Orang tua yang memiliki anak-anak Bayi, preschool, TK, SD Dan juga orang yang memiliki barang Yang sudah tidak terpakai di rumah Tetapi masih layak untuk disewakan Usia orang tua tentu saja di range Antara 17 dan 60 tahun Ini seperti terkait di link canvas kami Yang memiliki anak, memiliki cucu, memiliki ponakan Memiliki teman yang ingin dihadiahi mainan tertentu Jadi bisa semuanya menggunakan aplikasi kami Nah untuk memperluas customer base ini Kami juga turut serta memberikan edukasi secara gratis Selaligus publikasi kepada kelompok bermain Maupun sekolah yang ada di lokasi kami setempat Baik selanjutnya Terkait go to market hingga pembiayaan Dan juga permodalan Bisa dengan Ibu Windy sebagai CFO Silahkan Ibu Windy Ya terima kasih karena waktunya sudah mendesak ya Juga diingatkan Mbak Junita Nah tadi sudah dijelaskan ya Salah satu program kami ini Kami turut mendukung yang namanya SDGs ya Kita tahu bahwa pemerintah sekarang Bersama PBB kita punya program SDGs ya Dimana tiga platform Tiga program utama SDGs itu Terkait dengan sosial ya Kemudian lingkungan dan ekonomi Jadi tiga-tiganya ini kita Kita masuk di dalamnya Nah untuk go to market ya Kita ini kan alayanannya berbasis aplikasi ya Jadi nanti pemasaran kita itu Kita melalui platform Instagram Kemudian Facebook Pemasarannya sama ya Dengan cara-cara seperti pada umumnya Yaitu dengan menggunakan influencer Influencer di sini Kita targetkan untuk ibu-ibu yang memiliki anak Atau anak-anak yang memang menjadi influencer Contohnya kayak Alodita gitu ya Kemudian kayak Ini tadi kita kan Kalau kayak di Jogja itu ada namanya Chris Meliad Itu orang-orang yang memang Concern di bidang parenting dan mainan Terutama Nah untuk marketingnya sendiri Kita menggunakan Instagram Ads Dan Facebook Ads ya Dimana disitu ada juga sponsorship Jadi tidak melulu memakai Endorsement Selebgram atau influencer Itu mungkin hanya tiga sampai enam bulanan Tapi yang rutin bulanan itu Kita pakai Instagram Ads Dan Facebook Ads Karena Harganya murah Dan jingkauannya sangat luas Kenapa kita pakai Instagram dan Facebook Karena platform ini Kadang-kadang gak semua ibu Mau di Instagram ya Banyak juga yang masih menggunakan Facebook Nah seperti itu Lalu untuk Cost structure ya Silahkan Mbak Mbak Diana Untuk Struktur biaya ya Untuk usaha ini Pertama kali Kita Butuh investasi modal ya Investasi modalnya itu Terkait dengan biaya mainan ya Untuk penyediaan mainan awal Nanti berikutnya kita akan Menggunakan sewa Titip sewa dan titip jual Seperti itu ya Nah Dengan modal utama kita Pertama tadi saya Sebutkan 464 juta rupiah Setelah saya hitung Kita bisa mendapat pendapatan Kira-kira satu bulan Per 100 juta rupiah Per bulan Itu sudah dikurangi Biaya-biaya tenaga kerja Biaya-biaya Listrik Sewa ya Karena kita butuh sewa Untuk tempat mainannya Seperti itu Transportasi Dan biaya pengembangan Aplikasi Setelah saya hitung BIP-nya ini Sekitar 7 bulan 7 bulan kurang lebih Dengan IRM-nya Layak investasi Jadi buat para investor Bisnis ini sangat Menggiurkan ya Karena Tidak butuh Modal yang Menurut saya Modalnya sebenarnya Tidak gede ya Kalau 464 juta Bagi investor-investor Yang mengharapkan Keuntungan Karena disini Setelah kita hitung itu NPM-nya itu Sekitar 21 ke 25 persen Nah Mbak Diana Tidak muncul Mbak Diana Tidak muncul ya Goalsnya ya Pertama itu Penggunaan User Aplikasi minimal 100 per bulan Untuk tahap awal Kemudian untuk pendapatan Tadi kita targetkan 100 juta per bulan Lalu Matriks kita Key matriks kita berikutnya Adalah follower Instagram 10 ribu Dalam satu tahun pertama Ini Tidak terlalu susah Menurut saya Karena saya Penggiat media sosial juga Di Instagram 10 ribu itu Gampang lah ya Kalau dalam satu tahun pertama Lalu untuk Reach IG Jadi orang yang datang Ke Instagram kita Jadi Konsep marketingnya Memang Tetap konsep marketing By Apa namanya Orang yang datang dulu Orang yang melihat Kemudian dari para Influencer itu Kita lihat mereka Menyewakan mainan Untuk anak-anaknya Lalu mereka Kita harapkan Agar mendownload Aplikasi yang kita Punya Seperti itu Saya rasa itu saja Jadi Keseluruhannya Bahwa platform Yang kita miliki ini Memang benar-benar Beda dengan Yang sudah ada Karena yang selama ini Ada itu Mereka pemesanannya Hanya by Instagram Dan via WA Jadi ada antrian Kemudian Nunggu Sistem jemputan Terus Taruh satu arah Nah kalau kita Enggak ya Karena kita menggunakan Aplikasi dimana Mereka bisa pesan langsung Bisa pilih mainannya Berdasarkan kategori Kemudian Mereka bahkan bisa Pilih opsi Pakai pengiriman Secara gojek Gojek pakai pokar Jadi tidak tergantung Dari armada Yang kita miliki Seperti itu Demikian mungkin Aplikasi Full house rent Yang kami miliki Semoga bapak-bapak Ibu investor Tertarik Untuk Menginvestasikan uangnya Karena ini Tujuannya sangat mulia Ada sosialnya Ada edukasi Dan ada ekonominya Dan Why-nya kita Yang utama adalah Mengembalikan anak-anak Keputra Yaitu belajar Dan bermain Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton